selanjutnya datang dari rio de janeiro pelarian selanjutnya datang dari rio de janeiro nekat melarukan mereka nekat hello guys welcome to my channel gimana kabar kalian semua sehat sip mantap kali ini gua mau membahas satu cara cerita yang beda gua mau ngeriak kejadian-kejadian aneh ini melibatkan tentang pelarian penjara video pertama datang dari Quebec Kanada tentang pelarian dua orang anggota geng motor yang ditahan di penjara Quebec mereka larinya dengan menggunakan helikopter yang dibantu oleh rekan sesama gengnya dari luar penjara ayo kita langsung lihat videonya ya kira ini namanya si Dani sama Benjamin ya jadi video ini sebenarnya sama pemerintahan Quebec Kanada itu sempat disembunyiin selama dua tahun enggak dilihatin ke kalayak umum soalnya itu mereka malu itu tuh itu langsung dari atas penjara loh gila pelarian ini hanya berlangsung selama enam menit mereka berhasil kabur memang kenapa kok gampang banget kaburnya ya para sipir penjara itu nggak berani nembakin mereka soalnya itu beresiko bisa mengenai orang lain gitu makanya dibiarin aja mereka kabur sejak pelarian mereka ini keamanan di penjara Quebec itu nggak berubah tetap seperti biasanya mereka nggak nambahin apa sipir biar ketat segala macam enggak dan memang sebenarnya udah ketat banget sih penjara di Quebec ini cuman ini pelariannya luar biasa aja gitu sungguh amazing ini gila ya orang kalau udah kepepet itu segala cara dilakukan sampai kabur lewat helikopter kita lanjut deh ke video selanjutnya selanjutnya adalah pelarian dari bos kartel besar Meksiko yang bernama Joaquin Guzman atau El Capo El Capo ini bisa melarikan diri dengan menggali lubang lewat apa kamar mandi ya lubang itu panjang banget sampai menembus ke tempat seperti tambang gitu di daerah sebelahnya langsung aja kita lihat videonya Joaquin Guzman dia kabur dari penjara Alteplano tuh jalan mondar-mondir dieselnya 11 Juli tahun 2015 nah dia pura-pura ke kamar mandi padahal terus langsung hilang tuh lubangnya ada di lokasi pembangunan yang diluar penjara tembusnya disitu pusat panjang banget guys gila ini jadi ini diperkirakan ngebangun lubang ini ya terowongan ini selama satu tahun jadi dia ini ngetes udara oksigen yang ada di terowongan kan takutnya membahayakan dia pakai burung kecil dilepas di terowongan kalau burung itu bisa nyampe ke daerah yang sebelah itu ya daerah bangunan itu maka berarti terowongan itu aman untuk dilalui gitu lanjut jadi dia melewati terowongan yang sejauh satu kilometer lebih itu ya lewat lewat ini peda motor peda motor butut dia naik sepeda motor itu lewat bawah tanah loh gila memang kaburnya ini dicurigai dia bekerja sama dengan orang dalam dari penjara karena kan kegiatan bikin terowongan ini pasti ribut gitu loh tapi masa para penjaga pada nggak tahu kan curigakan banget pelarian dari el kapu ini nggak lama kemudian dia tertangkap lagi dan akibat dari pelariannya ini penjara di meksiko itu pun diperketat dengan dua kali lipat penjagaannya pelarian selanjutnya ini gua bilang epic banget jadi ini bernama coy gabok dia adalah seorang guru yoga profesional dia bisa melarikan diri lewat lubang makanan yang kecil itu dia bisa masuk mulai dari kepala sampai badannya semua bisa lolos gimana sih caranya kita lihat videonya ya tuh lubangnya kecil banget gila segitu doang Edan gimana coba caranya nih pengen tahu gue jadi ceritanya si coy gabok ini sebelum kabur dia minta ke sipir penjara obat kini obat krim jadi tangannya ngakunya keselio ternyata obat krim itu diolesin ke seluruh tubuhnya biar licin di sensor guys wih sampai melorot-melorot celenanya gila nggak badan segede gitu bisa masuk yang gua bingung itu kepala sama panggul ya kepala itu kan tidak bisa fleksibel kepala itu kan tetap gitu tapi bisa tembus begitu juga dengan panggul panggul itu bagian tubuh yang paling gede dia bisa tembus loh oke next ya larian penjara kali ini terjadi di kopenhagen denmark saat itu 12 napi kabur lewat tembok penjara mereka nggak lewat terowongan lewat segala macam enggak tapi ada rekan mereka di luar penjara yang bawa bulldozer terus nabrak itu dinding dari penjara dindingnya ambrol terus 12 penjara kabur ini terjadi pada tahun 1995 kita lihat videonya wih bulldozer geblek wih 12 tuh tapi nggak lama mereka kaburnya ini terus langsung ketangkep lagi dan kalian tahu nggak alasan mereka kabur itu karena mereka hanya ingin nonton pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung aduh iseng banget aksi pelarian selanjutnya datang dari Indiana Amerika Serikat bernama Michael Maldonado dia ini kabur dengan seorang diri ya one man show saat itu mobil polisi masuk ke dalam garasi di kantor polisi kemudian polisi ini keluar dari mobil tapi lupa untuk mengunci mobil dan Michael Maldonado yang mengetahui hal itu dia melihat waktu yang tepat pada saat pintu garasi itu hampir nutup dia langsung kabur dari mobil polisi udah gitu kagak kata anggap kita lihat videonya tuh pintu garasinya hampir nutup dia kabur jadi begitu kabur dia kan polisi nggak bisa ngejar karena pintunya keburu nutup ceroboh banget polisinya ceroboh ceroboh tuh udah kandung ketutup pintu garasi akhirnya nyari kunci buat pintu sebelahnya pintu biasa tidak alarm dibunyikan yang lain polisi yang lain nembakin ngasih peringatan langsung polisi ngerahkan unit helikopter buat nyariin si Michael Maldonado ini memang saat itu polisi kesulitan ya mencari si Michael Maldonado ini sampai ada laporan dari penduduk sekitar yang ngaku mobilnya dicuri siapa tahu itu pelakunya adalah Michael Maldonado cuman berita terakhir gua nggak dapet nih Michael Maldonado ini akhirnya ketangkepnya kapan soalnya pada saat artikel itu dibikin si Michael ini kagak ketangkep-tangkep hebat si Michael pelarian selanjutnya terjadi di Rio de Janeiro Brazil pelakunya adalah Flavio da Silva jadi dia ini adalah gembong narkoba bosnya malah bos gembong narkoba cara larinya ini lucu banget akan tetapi sayangnya gagal gua nggak cerita dulu deh kita langsung bahas ke videonya aja ya nah ini orang Clavino da Silva ceritanya dia kabur dengan cara menyamar seperti mirip anaknya nah itu itu tuh ada topeng silikon ada baju ada BH warna hitam tuh dia akhirnya ketangkep mencurigakan banget mukanya kaku badannya keker gitu jadi petugas penjara akhirnya curiga juga parah pakai baju warna pink jaket abu-abu celana jean rambut palsu jalannya cowok banget makanya petugas akhirnya nangkep karena gara-gara waktu dia jalan itu kayak cowok banget luar biasa jadi baju-baju ini dia dapetin waktu kunjungan keluarganya ke penjara keluarganya nyelinepin ini topeng baju bra itu untuk Clavino kabur jereng iya hahaha ini bos narkoba guys di Brazil ini orang jahat banget loh jadi akhirnya dia pun dipindahkan ke penjara yang berbeda dengan keamanan yang lebih ketat lagi kemudian hukumannya ditambah tuh topengnya aja kayak boneka banget itu tadi ya pelarian-pelarian para tahanan yang epic dan kreatif menurut gua mereka kan di penjaranya pada lama-lama gitu makanya mereka akhirnya nekat melakukan pelarian bagaimanapun caranya hingga akhirnya kayak tadi tuh macem-macem ide untuk melarikan diri yang kadang kita pikir pada gak masuk akal tapi mereka berhasil meskipun akhirnya ketangkep lagi mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini ya semoga bisa ngisi waktu dan ngehibur kalian saja terima kasih atas waktu kalian thank you and see you and see you 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 you